Intro Halo halo semuanya, jumpa lagi di channel Reds In Kali ini kami akan mengabarkan berita terbaru seputar Liverpool Tonton sampai selesai ya Kedepannya Liverpool diminta jangan sampai kebobolan lebih dulu Belandang Liverpool Alexis McAllister terkesan dengan mentalitas squad the Reds Tapi ia berharap kedepannya timnya tak sampai tertinggal lagi lebih dulu dari tim lawan Seruan itu ia lontarkan setelah Liverpool berdua lawan Brighton di pekan ke-30 Premier League 2023-2024 di Anfield Minggu kemarin Kami tidak memulai seperti yang kami inginkan Tetapi ini adalah pertandingan yang luar biasa Kami bermain melawan tim yang luar biasa Saya mengenal mereka dengan sangat baik Saya tahu apa yang bisa mereka lakukan Ujarnya pada laman resmi Liverpool Itu adalah pertandingan yang sulit Tetapi pada akhirnya kami memenangkannya Jadi kami sangat senang seru McAllister Liverpool termasuk punya mental yang luar biasa Mereka sudah sering tertinggal dan kemudian bisa melakukan comeback Alexis McAllister pun mengaku sangat terkesan dengan kekuatan mental rekan-rekannya itu Namun ia berharap kedepannya Liverpool tak sampai tertinggal lagi lebih dahulu dari sang lawan Saya lebih suka tidak kebobolan secepat ini Tapi mentalitas para pemain luar biasa Itulah yang Anda butuhkan saat tertinggal 1-0 Serunya Hari ini kami menunjukkannya lagi Tapi seperti yang saya katakan Lain kali kami harus mencoba untuk mulai menang dan tidak kalah Tegas McAllister Jalannya musim perdana di tim utama Liverpool Jaral Kwanzaa pecahkan rekod Hanya sedikit orang yang memperkirakan Jaral Kwanzaa Akan memainkan peran penting bagi Liverpool sebelum musim dimulai Tetapi dia kini telah mecahkan rekor waktu bermain Kemenangan 21 hari Minggu Atas breakdown membuat pemain berusia 20 setan Itu mencatatkan penampilan ke-21 untuk klub Dan secara total itu adalah penampilannya yang ke-25 Dengan melakukan itu Ia mencatatkan rekor menit bermain dalam satu musim Di bawah Jurgen Klopp Yang dibuat oleh pemain Akademi Liverpool manapun Yang tidak bernama Trent Alexander-Alno Kwanzaa kini telah mencatatkan 1.926 menit bermain di lapangan sejauh ini Lebih banyak dari rekor tertinggi sebelumnya Yang dicatat Curtis Jones selama musim 2020-2021 Nat Phillips, Jordan Ebe, dan Reen Williams Masuk dalam lima pesa Meskipun ketiga pemain terus menunjukkan bahwa Waktu bermain reguler dalam satu musim Bukan hanya jaminan masa depan jangka panjang di Liverpool Kwanzaa tampaknya akan melawan tren tersebut Ruben Amorim akan menerima tawaran dari Liverpool Manager Sporting JP Ruben Amorim sekarang diposisikan sebagai kandidat nomor satu untuk mengambil alih Liverpool Laporan di Portugal menunjukkan dia siap untuk berjuang Situasinya kini berkembang kesat Menurut laporan di Portugal Pati perusia 39 tahun itu tidak mungkin menolak tawaran yang datang dari klub Merseyside Boreo Damanya menjelaskan bahwa dia hanya akan memutuskan masa depannya ketika musim berakhir Meskipun dia sadar akan minat dari Liverpool Sumber yang dekat dengan Ruben Amorim menyebutkan tiga faktor kunci dalam kesediaannya untuk berkabung di luar status level elite club Yaitu semangat para penggemar, investasi klub dalam latihan, dan promosi pemain muda Dan keinginan untuk sepak bola menyerang Namun sebelum keputusan akhir mengenai masa depannya diambil Amorim menegaskan fokusnya adalah meraih sukses bersama Sporting musim ini Dimana minggu ini adalah minggu yang sangat penting bagi klub Lisbon tersebut Sporting akan bermain melawan Benfica dua kali dalam lima hari Dengan leg kedua semifinal Takada Portugal pada hari Selasa Akan dimainkan sebelum bertemu di Liga pada air pekan Udah fix, ini kandidat pengganti Mohamed Salah di Liverpool Liverpool dilaporkan sudah mengunci kandidat pengganti Mohamed Salah di tim mereka Mereka dikabarkan akan mencoba merekrut Johan Bakayoko dari PSVA Indoven sebagai gantinya Maka transfer Eropa Rudika Leti mengklaim bahwa Liverpool mulai bersiap mengantisipasi kepergian Salah Mereka dikabarkan akan menunjuk Johan Bakayoko sebagai pengganti Salah Menurut laporan tersebut, Liverpool berminat merekrut Bakayoko karena rekam jejak sang winger yang ciamik Ia baru menembus tim utama PSV di tahun lalu, namun ia berhasil menjadi starter reguler di squad raksasa pelanda itu Di musim 2023-2024 ini, Bakayoko tercatat sudah mengemas 9 gol dan 13 asis bagi Eindhoven Jadi salah menilai sang winger bisa jadi opsi mengganti jangka panjang untuk salah Menurut laporan Galeti, Liverpool sejauh ini belum membuat pergerakan nyata untuk jasa sang winger Mereka masih dalam tahap mengawasi sang winger Mereka ingin memastikan bahwa Bakayoko memang sudah siap untuk pindah ke Inggris Mereka berencana untuk mengamati pemain asal Belgia itu hingga akhir musim nanti Jika ia mampu menuhi ekspektasi pemandu paket Liverpool, maka mereka akan mencoba untuk mengamankan jasanya Itulah tadi beberapa berita hangat dan fakta menarik seputar Liverpool Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya Stay safe and stay healthy the Reds Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax